Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS tahun 2018-2019 yaitu untuk soal nomor 4 bagian C Di bagian C disebutkan disini bahwa pada 1 Januari 2016 PT Prima membeli 70% sama PT Sena dengan harga 7 miliar seratus nih nilai wajar dari aset neto PT Sena yang dapat diidentifikasi adalah 9 miliar selisih harga beli dengan nilai wajar dialokasikan dengan goodwill untuk tahun 2016 PT Sena memperoleh labai bersih 1,5 miliar dan membayar dividen 1 miliar 1 Januari 2017 PT Prima membeli lagi 10% sama PT Sena dari NCI seharga 1,150,000,000 disini diketahui bahwa ada pembelian yaitu sebesar 7 miliar kemudian persentase pemilikannya adalah 70% diketahui bahwa kita lihat Implate value nya adalah sebesar 7 miliar dibagi dengan 70% kemudian book value dari S adalah sebesar 9 miliar sehingga akan ada ekses yang dialokasikan ke goodwill yaitu sebesar 1 miliar kemudian selama 2016 selama 2016 ada pembelian ada net income sebesar 1,5 miliar dan membayar revide 1 miliar kita ingin melihat berapa book value dari S pada 1 Januari 2017 pada saat PT P disini membeli lagi 10% saham PT Senat dari NCA book value S pada 1 Januari 2016 tadi adalah sebesar 9 kemudian ada net income 2016 sebesar 1,5 miliar kemudian ada dividend yaitu sebesar 1 miliar sehingga book value equity S pada 1 Januari 2017 adalah 9,5 miliar 10,5 miliar diketahui kalau kita lihat disini bahwa NCA beginning kita ingin tahu NCA beginning NCA beginning 1 Januari 2017 2017 pada saat dia dibeli pertama kali berarti nilainya adalah 30% 30% dikalikan 30% dikalikan implied value nya berarti sama dengan 0,3 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 10 miliar yaitu nilainya 33 miliar maaf disini implied value nya 3 miliar kemudian kalau kita lihat bahwa NCA juga akan mendapat bagian net income dari S yaitu sebesar 30% dikalikan net income net income jadi 1,5 dan dapat bagian dividen sebesar 30% dikalikan dividen disini 300 sehingga kalau kita lihat nilai equity ending nya atau nilai equity NCA pada 1 Januari 2017 adalah sebesar 3.150.000 dibeli 10% nya kemudian dibeli 10% nya berarti disini 10% dibagi 30% dikalikan dengan NCA ending disini NCA 1 Januari tahun 2017 disini sama dengan 10% dibagi 30% dikalikan 3150 nombor 1 juta 50 1 miliar 50 ribu kemudian harga jualnya atau dibeli dibeli P yaitu sebesar 1 juta 1 50 dari sisi P maka akan ada penurunan ekuitas ada penurunan ekuitas atau selisihnya yaitu sebesar 1 150 dikurangi 10 50 100 juta kalau kita bikin jurnalnya di bukunya P adalah investment in S kemudian paid in capital ada penurunannya tadi disini disininya cash disininya cash di debitnya berarti disini additional paid in capital investment in S nya sebesar 1 150 investment in S nya 1 0 50 kemudian additional PIC nya adalah 100 dan cash nya sebesar 1 150 inilah jurnal di bukunya P demikian pembahasan mengenai soal ujian nomor 4C yaitu pembelian dari NCA terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih